Soal kita adalah tentukan integral sin PYDY plus YX kuadrat DX pada lintasan C, di mana C adalah segmen garis pertama dari 0,2 ke 1,4, dan yang kedua dari 1,4 ke 0,2. Nah, kita lihat yang pertama dari 0,2 ke 1,4. Vektor representasi garis lurus dari R0 ke R1. Dari R0 ke R1 itu adalah RT sama dengan 1 kurang T kali R0 tambah TR1. Di mana Tnya antara 0 dan 1. Jadi, pada kasus di atas, kita dari 0,2 ke 1,4. 0,2 ke 1,4. Jadinya pada soal, pada soal ini R0-nya, R0-nya adalah 0,2, kemudian R1-nya adalah 1,4. R1-nya adalah 1,4. Jadi, RT-nya, oleh karena itu RT-nya adalah 1-T R0, R0-nya 0,2, plus TR1. R1-nya adalah R1-nya 1,4, yang hasilnya adalah, kita lihat ini ya, 1 kurang T kali 0, 0, tambah T kali 1, berarti 0 tambah T, berarti T. T yang komponen pertamanya, kemudian, kemudian yang keduanya adalah, 1 kurang T kali 2, berarti 2 kurang 2T, 2 kurang 2T, plus kita lihat di sini, plus 4T. plus 4T, yang mana ini berarti T, 4T kurang 2, 2T plus 2, 2T plus 2, di mana T-nya antara 0 dan 1. Nah, ini dia, vektor representasinya. Oke, karena itu di sini, persamaan parameternya, persamaan parameternya, persamaan parameternya, persamaan parameternya, adalah, persamaan parameternya, X sama dengan T, X sama dengan T, dan Y sama dengan 2T plus 2. Kita proleh. Kita proleh, berarti dari sini, DX sama dengan DT, ini kita turunkan, DY sama dengan 2, DY sama dengan 2DT. Oke, berarti ya, berarti integral, ini yang di atas, integral sin PY, sin PY, DY, plus YX kuadrat, DX, pada lintasan C, ini sama dengan integral, kita ubah ke T, T-nya apa ini ya, T-nya antara 0 dan 1, sin PY, berarti sin P, sin P kali Y, Y-nya 2T tambah 2, 2T plus 2, DY-nya, 2DT, DY-nya 2DT, DY-nya 2DT, plus YX kuadrat, Y-nya, Y-nya 2T plus 2, X kuadratnya T kuadrat, DX-nya DT, nah ini jadinya, ini jadinya, ini sama dengan, coba kita selesaikan ini ya, integral, 0 sampai 1, 2, sin, P, 2T plus 2, 2T plus 2, DT, plus 2T pangkat 3, plus 2T kuadrat, DT, ini sama dengan kalau kita, integralkan ini hasilnya adalah, ini hasilnya adalah, sini itu integralnya min cos, berarti hasilnya adalah, 2 min cos, P, 2T plus 2, tapi ini karena ini adalah, per 2P, oke ya, integral ini terhadap T adalah, 2 per 4, 2 per 4 berarti plus setengah, T pangkat 4, integral yang ini adalah, 2 per 3T pangkat 3, ini pada kita evaluasi, untuk 0 dan 1, ini hasilnya adalah, saya lanjutkan di sini ya, hasilnya adalah, masukin 1, cos 1, 4P, cos 4P itu, cos 4P, cos 4P itu 1, 1 berarti min 1 per P, min 1 per P, ini tinggal 1, berarti plus setengah, 1 plus 2 per 3, dikurang, kita masukin 0, cos, cos 0, cos 0 itu 1, berarti kurang min 1 per P, ini 0, 0, berarti, tambah 0, tambah 0, hasilnya ini adalah, ini bisa dicoret, dicoret, berarti hasilnya tinggal setengah, tambah 2 per 3, setengah, tambah 2 per 3, setengah, plus 2 per 3, ini sama dengan, 3 per 6, plus 4 per 6, sama dengan, 7 per 6, ini hasilnya, nah, nah, untuk yang berikutnya, adalah, dari, dari, 4, ke 0, 2, nah, tadi, kalau kita setelah memperoleh jawabannya, dari, dari 0, 2 ke 1, 4, 7 per 6, dari 1, 4 ke 0, 2 ini, kalau perhitungan kita, benar, harusnya, jawabannya adalah, minus yang, yang, dari yang pertama, karena ini balik aja ya, tadi dari, 0, 2 ke 1, 4, ini 1, 4 ke 0, 2, harusnya, dapatnya, minus dari yang sebelumnya, nah, untuk membentuk, mencari, apa namanya, parameter, X dan Y, dari 1, 4 ke 0, 2 ke 0, 2 ini, kita gunakan juga, vektor representasi garis lurus, dari R0 ke R1, yang tadi itu apa? Vektor, untuk merepresentasikannya adalah, vektor, vektor, representasi garis lurusnya, representasi garis lurusnya, ini saya catat ulang lagi ya, dari R0, dari R0, dari 0, R0 ke R1 adalah, dari R0 ke R1 adalah, RT, RT sama dengan 1 kurang T, R0, di pluskan dengan, T R1, T nya antara 0 dan 1, T nya antara 0 dan 1, nah ini dia, untuk mencari persamaan parameter, dari X dan Y, kita menggunakan, vektor representasi berikut ini, nah, kita lihat, berarti, kasus ini, pada kasus ini, kita memiliki, R0 nya, adalah 1, 4, R0, R0, 1, 4, dan, R1 nya, adalah 0, 2, R1 nya ini adalah 0, 2, dari R0, 1, 4, dengan, dengan demikian, Rt nya adalah, kita proleh, Rt, adalah, 1 min T, ya, ini kita anggap vektor ya, 1 min T kali, titik terselah, 1 min T kali, 1, 4, plus, T kali, 0, 2, ini sama dengan hasilnya, kita lihat, 1 min T kali 1, 1, 1 min T kali 1, 1 min T, plus 0, berarti, 1 min T tetap, 1 min T, koma, yang kedua, 4 kali 1 min T, 4 kali 1 min T, 4, min 4T, yang ini, plus 2T, plus 2T, berarti hasilnya adalah, 1 min T, koma, 4 min 2T, 4 min 2T, untuk, T nya antara, 0 dan 1, ini bisa kita evaluasi, sebenarnya, benar atau enggak, hasil hitungan kita, dengan men-substitusikan 0, coba kita substitusikan, T nya 0, kita substitusikan, T nya 0, berarti, 1, koma, karena T nya 0, 1, koma 4, berarti benar, T nya 0, mulai dari, 1, 4, kemudian, T nya 1, 1 min 1, 0, koma, 4 min 2, 2, 0, 2, benar, jadi, dari, pada saat T nya 0, dia, 1, 4, pada saat T nya 1, dia, 0, 2, karena memang, dari, 1, 4 ke, 0, 2, berarti, perhatikan, perhitungan kita ini benar, dan kita, dari sini, kita memiliki, berarti, X nya apa, oleh karena itu, X nya, sama dengan, untuk persamaan parameternya, X nya 1 min T, Y nya berarti, 4 min 2 T, 4 min 2 T, dari sini, kita proleh, dari sini, kita proleh, DX nya berarti, min DT, dari sini, kita proleh, DY nya berarti, min 2 DT, nah, itu dia, selanjutnya, selanjutnya, ya, kita cari, integral yang tadi, integral apa tadi ya, integral, pada lintasan C, sin, saya lihat dulu lagi, PY, saya lihat catatan, PY, DY, plus, YX kuadrat, DX, ini dia tadi soalnya, yang berarti, ini sama dengan, sama dengan, integral, kalau kita ubah ke T, berarti, T nya 0,1, sin, PY, PY berarti, P kali Y, Y nya 4, min 2 T, 4, min 2 T, DY, nya, adalah, min 2 DT, plus, Y nya, 4, min 2 T, 4, min 2 T, kali X, X, X nya 1 min T, berarti, 1 min T kuadrat, 1 min kuadrat, T kuadrat, DX nya, DX nya, min DT, ini, ini dia ya, nah ini bisa kita jabarkan, ini tergantungan, ini bisa kita jabarkan, Anda kali-kalikan ini ya, ini bisa kita jabarkan, 4, min 2 T, kali 1 min T kuadrat, 4 kali, ini saya coret-coret, aja di sini ya, 4, min 2 T, kali 1, berarti, 4, min 2 T, dikalikan dengan, 1, min 2 T, plus, T kuadrat, ini saya coret-coret, aja, berarti ini hasilnya adalah, 4 min 8 T, 4 min 8 T, plus, 4 T kuadrat, kurang 2 T, kurang 2 T, plus 4 T kuadrat, kurang 2 T pangkat 3, kurang 2 T pangkat 3, yang ini adalah, berarti sama dengan, ini sama dengan, saya urut pangkat yang paling tinggi, min 2 T pangkat 3, plus 8 T kuadrat, plus 8 T kuadrat, kurang 10 T, plus 4, ini ya, kalau kita jabarkan, ini, berarti integral ini bisa kita, integral ini sama dengan apa, berarti sama dengan, integral, 0 sampai 1, 0 sampai 1, saya pindahkan min 2-nya ke depan, biar enak melihatnya ini ya, min 2, min 2 sin, pi, kali, 4 min 2 T, DT, plus, plus, plus ini ya, plus yang bagian sini, tapi karena ini dikalikan dengan, min DT, berarti ini berubah menjadi, kali min DT ini ya, menjadi, 2, T pangkat 3, kurang 8 T kuadrat, plus 10 T, kurang 4, DT, itu dia jadinya, nah, kalau kita integralkan, ini berarti, integral min 2 sin, berarti adalah, min 2, sin itu, min, ini adalah integralnya, berarti jadi, min, kali min, jadi plus, plus cos, pi, kali, 4, min 2 T, kemudian, karena ini, ini adalah dibagi lagi, berarti bagi min 2 pi, bagi min 2 pi, nah, ini dia, plus, ini integralnya adalah, 2 per 4, berarti, setengah, T pangkat 4, kurang, 8 per 3, T pangkat 3, plus, 10 bagi 2, 5 T kuadrat, kurang 4 T, yang akan kita evaluasi, pada, 0 sampai 1, ini hasilnya adalah, kita masukkan, kita masukkan 1, berarti berapa ini, 1, cos 2 pi, cos 2 pi itu 1, ini dicoret 1, min 1 per pi, berarti min 1 per pi, kemudian, kemudian, 1 berarti, plus, tengah, karena 1, kurang, 8 per 3, plus, 5, kurang, 4, kurang, 0, substitusikan ke sini, 0 ya, 0, berarti, 4 pi, cos 4 pi itu, 1, berarti, 1 di sini, min 1 per pi juga, min 1 per pi, yang ini, semua 0 ya, karena kita ganti dengan T nya, 0, berarti ini aja, yang, berarti kita peroleh hasil dari sini, ini sama ini habis, berarti tinggal, ini 1, berarti tinggal, setengah, kurang, 8 per 3, tambah 1, yang mana ini adalah, sama dengan, 3 per 6, kurang, 16 per 6, plus, 6 per 6, ini hasilnya adalah, 6 tambah 3, 9, 9 kurang, 9 kurang 16, adalah, min 7 per 6, ya, kebalikan, dengan yang tadi, artinya negatif dari yang tadi, tadi yang, dari, dari 0, 2 ke 1, 4, dapatnya 7 per 6, kalau ini dari 1, 4 ke 0, 2, min 7 per 6, soal kita, berikutnya adalah, tentukan, integral, y dx, plus, x dy, plus, z dz, bila c adalah, sebagai berikut, bila c adalah, sebagai berikut, nah, bagaimana, menurut Anda, menyelesaikannya ini, bagaimana, coba, pikir dulu, apa yang kita lakukan, ya, ya, kita ubah ini semua, kita ubah, salah satu caranya, kita ubah semua, y dx ini, ke dalam parameter, t, ke dalam parameter, t, kita, misalkan, kita sudah tahu, di sini ya, dari soal, x sama dengan, cos t, x sama dengan, cos t, berarti kita memperoleh, dx, sama dengan, min, sin t, dt, kemudian, kita mempunyai juga, di sini, dari soal, y sama dengan, sin t, berarti kita, memperoleh apa, dy, turunan dari sin t, adalah, cos t dt, selanjutnya, kita punya, dari soal, z sama dengan, t kuadrat, berarti, dz sama dengan, 2 t dt, oke, dengan demikian, sekarang, kita kan, dah tadi tahu, cara menyelesaikan ini, gimana, kita ubah semua, parameternya ini, ya, ke dalam t, berarti, integral, y dx, x, plus, x dy, plus, z dz, pada lintasan, kurva c, adalah, sama dengan, kita nyatakan dalam t, sekarang, berarti, integral, y nya apa, y nya sin t, dx nya apa, dx nya, min sin t dt, plus, x nya apa, ini x, x nya apa, kita lihat, cos t, dy nya apa, cos t dt, kemudian, z nya apa, z nya t kuadrat, dz nya apa, dz nya 2t dt, nah ini, t nya antara apa, t nya antara 0, sampai, 2p, ini jadinya ya, ini kita ubah menjadi dengan, menggunakan parameter t, sebagai berikut, kemudian, ini sama dengan, integral, 0, sampai 2p, min sin t, ini berarti, min sin, kuadrat t, plus, cos kuadrat, t, plus, 2t pangkat 3, ini ya, dt, nah seperti ini dia, kemudian, apa yang bisa kita lakukan ini ya, nah ini, cos kuadrat t kurang sin kuadrat t ya, ada nggak, bisa kita sederhanakan ya, ada nggak formulanya, ada, yaitu, nah ini harus Anda buka buku mungkin, atau Anda mungkin ingat, cos kuadrat t kurang sin kuadrat t, adalah cos 2t, cos 2t, plus 2t pangkat 3 dt, sama dengan, nah, cos 2t, cos 2t, integralnya apa? cos 2t, cos 2t berarti integralnya adalah, integral cos adalah sin, sin berarti sin 2t per 2, plus 2t pangkat 3, integralnya adalah 2 per 4t pangkat 4, 2 per 4t pangkat 4, atau setengah t pangkat 4, yaitu integralnya, dengan batas, 0 sampai 2pi, ya, kita substitusikan, 2pi, masuk ke sini, sin 4pi, sin 4pi itu, sin 4pi itu, sin 4pi itu 0, berarti 0 per 2, 0, kemudian, t pangkat 4, berarti 2pi pangkat, 2pi pangkat 4, berarti, 2 pangkat, 8pi, pangkat 4, 8pi pangkat 4, kemudian, kita masukkan 0, sin 0, sin 0, 0, sin juga 0, berarti 0 hasilnya, sehingga hasil akhirnya adalah, 8pi pangkat 4, baik, soal kita berikutnya, adalah, hitung integral, x, y, 4, dx, pada lintasan C, dimana C, adalah setengah lingkaran, dari x kuadrat, plus y kuadrat, sama dengan 16, pada x lebih besar, x lebih besar, sama dengan 0, apa yang kita gunakan, mengubahnya, menyatakannya dalam parameter yang lain, yaitu dengan parameter T, Anda ingat, bahwasannya, integral, f, x, y, d, s, pada lintasan C, ini sama dengan, integral, katakanlah kita menggunakan, variable, parameter T, x, t, y, t, akar, dx, dt, kuadrat, dy, dt, kuadrat, dt, dimana T nya, antara A dan B, ini yang bisa kita gunakan, nah sekarang kita lihat, lintasannya C, adalah, x kuadrat, tambah y kuadrat, sama dengan 16, pada x, lebih besar, sama dengan 0, berarti itu, lingkaran, kalau ini, x lebih besar dari 0, x lebih besar dari 0, kalau ini lingkaran, pada koordinat, kartesius, ini x, y, maka x lebih besar dari 0, sini, setengah lingkaran, berarti di sini, dengan x kuadrat, plus y kuadrat, sama dengan 16, berarti jari-jarinya 4, di sini 4, 4, di sini min 4, nah ini dia, apa persamaan parameter, untuk setengah lingkaran ini, nah ini bisa kita nyatakan, dalam x sama dengan, apa ini ya, x sama dengan 4 sin T, y-nya 4 cos T, y sama dengan 4 cos T, di mana T-nya antara 0 sampai P, 0 sampai P, kalau T-nya 0 dia kan, x-nya 0, y-nya cos 0, 1 ya, cos 0, 1 berarti 0, 4, x-nya 0, 4 ya, benar sini ya, ini di sini, di sini ini adalah pada saat, pada saat T sama dengan 0, di titik ini, titik ini adalah pada saat T sama dengan P, pada saat P, misalkan, sin P itu 0, berarti x-nya 0, cos P itu min 1, berarti y-nya min 4, ya ini dia, dengan demikian kita peroleh, di sini, dx dt adalah, 4 cos T, turunannya 4 cos T, di sini dy dt, cos T turunannya min C, sin T berarti min 4 sin T, oke, berarti, integral ini, integral C, f, x, y, ds, sama dengan, integral, f, x, t, f, x, t, tapi ini x, y pangkat 4, lihat ke soal, x, y pangkat 4, x-nya 4 sin T, ya, x-nya 4 sin T, y pangkat 4, y pangkat 4, berarti, 4 pangkat 4, cos pangkat 4 T, akar, dx dt, dx dt-nya 4 cos T, dikuadratkan, 16 cos kuadrat T, plus dy dt, plus dy dt, dy dt-nya, min 4 sin T, dikuadratkan, 16 sin kuadrat T, dt, oke, ini, bisa kita selesaikan, sama dengan, cos kuadrat T, plus sin kuadrat T, cos kuadrat T, plus sin kuadrat T, 1, berarti ini kan, 16 cos kuadrat T, plus sin kuadrat T, berarti, ini akar 16, akar 16, akar 16, 4, berarti, 4 kali 4 pangkat 4, kali 4, 4 pangkat 6, 4 pangkat 6, integral, sin T, cos pangkat 4, T, dt, oh iya, ini batasnya tadi, T-nya antara apa? T-nya antara 0 sampai, pi, T-nya antara 0 sampai, pi, oke, kemudian ini kita, misalkan dengan metode, kita selesaikan dengan metode substitusi, yaitu, U-nya sama dengan, cos T, berarti, D-U-nya, D-U-nya, min sin T, dt, dengan demikian, ini menjadi, 4 pangkat 6, integral, cos pangkat 4, berarti, U pangkat 4, U pangkat 4, sin T, dt adalah min du, berarti min du, oke ya, pada saat, T-nya 0, U-nya berarti cos 0, cos 0, 1, pada saat, T-nya pi, berarti, U-nya ini, kita langsung ubah ya, U-nya cos pi, cos pi itu, min 1, terus ini, tandanya kita balik aja ya, kalau kita balik, ini, berarti jadi negatif, negatif kali negatif, ini kita keluarkan jadi positif, sehingga ini, menjadi 4 pangkat 6, integral, min 1, sampai, 1 U pangkat 4, D-U, yang hasilnya adalah, 4 pangkat 6, 4 pangkat 6, kali, 1 per 5, U pangkat 5, ya, kali 1 per 5, U pangkat 5, dengan batas, min 1, sampai 1, berarti ini sama dengan, 4 pangkat 6, kita masukkan 1, berarti, 1 per 5, kurang, kita masukkan, min 1, berarti, min 1 per 5, jadi hasilnya ini, 2 per 5, pangkat 6, 2 per 5, 4 pangkat 6, kali 4 pangkat 6, ini hasilnya, ter� students, kami lihat, kita masukkan, kenil kami, hati-naki, kita masukkan, sampai setel Cicak up, sampai setelah teman babi ini, kita lihat,